Kalau, friends, untuk perjalanan selama sepertinya, ubah saya dulu bentuk limitnya menjadi. Limit X menuju tahingga dari 2 pangkat X plus 1 dapat dituliskan sebagai 2 pangkat X dikali 2. Dikurang 3 pangkat X dikali 3 pangkat minus 2. Ditambah 4 pangkat X dikali 4. Dibagi dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat minus 1. Dikurang 3 pangkat X dikali 3. Ditambah 4 pangkat X dikali 4 pangkat minus 1. Sama dengan limit X menuju tahingga dari 2 dikali dengan 2 pangkat X dikurang 3 pangkat X dibagi 3 kuadrat adalah 9. Ditambah 4 dikali 4 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat X dibagi dengan 2. Dikurang 3 dikali 3 pangkat X ditambah 4 pangkat X dibagi 4. X-nya menuju tahingga. Sekarang kita bagi saja dengan yang akan menghasilkan jala terbesar. Di antara 2 pangkat X, 3 pangkat X, dan 4 pangkat X untuk nilai X yang sama itu saja yang akan menghasilkan jala terbesar adalah 4 pangkat X. Maka kita kalikan saja pemilihan dan penyebut dengan 1 per 4 pangkat X dikali dengan 1 per 4 pangkat X dikurang 3 pangkat X per 9 dikali 4 pangkat X ditambah 4 dikali 4 pangkat X per 4. pangkat X dibagi dengan 2 pangkat X dibagi dengan 2 dikali 4 pangkat X dikurang 3 dikali dengan 3 pangkat X per 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X dibagi dengan 4 dikali 4 pangkat X. Sama dengan limit X menuju tahingga dari 2 dikali 2 per 4 pangkat X dikali 2 per 4 pangkat X ditambah 4 dikali 1 dibagi dengan setengah dikali 2 per 4 pangkat X. Dikurang 3 dikali 3 dikali dengan 3 per 4 pangkat X ditambah 1 per 4 dikali 1. Sekarang kita masukkan lay limitnya. Maka sama dengan 2 dikali 2 per 4 samanya dengan setengah pangkat tahingga. Dikurang 1 per 9 Pangkat 3 per 4 Pangkat terhingga ditambah 4 Dibagi setengah dikali Setengah pangkat terhingga Dikurang 3 Dikali 3 per 4 Pangkat terhingga ditambah 1 per 4 Kaman dengan Masing-masing setengah dan 3 per 4 Nilainya lebih besar daripada 0 dan kurang daripada 1 Ketika dipangkatkan Semakin besar pangkatnya Maka semakin kecil nilainya Maka ketika dipangkatkan terhingga Nilainya akan menuju 0 Maka menjadi 2 dikali 0 Dikurang 1 per 9 Dikali 0 ditambah 4 Dibagi dengan Tengah kali 0 Dikurang 3 Dikali 0 Ditambah 1 per 4 Maka sama dengan 0 kurang 0 Tambah 4 Dibagi dengan 0 kurang 0 Tambah 1 per 4 Sama dengan 4 per 1 per 4 Sama dengan 4 kali 4 Yaitu 16 Jadi jawabannya adalah D Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya